Selamat sore, perkenalkan nama saya Wian Juisti Rosalina Nopemnanu NIM 20.03.03.01.19 Kelas C semester 2 Saya akan mereview buku ke-2 Mata kuliah Teoris Sosiologi Klasik Dari Filosofi Sosial Menjadi Sosiologi A. Permis Sosial dan Teoritis Dari Pengetahuan Sosiologi Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 Sebagai ilmu independen Tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial Bukan karena objek studi baru telah muncul Tetapi karena masalah telah berkembang di sosial lain Ilmu yang tidak dapat ditangani Dengan cara tradisional Batas-batas sistem pengetahuan yang ada Visi Sosiologi Dunia atau Gaya Berpikir Sosiologis Mengendalkan Satu, memandang masyarakat sebagai keseluruhan sistematik Yang berfungsi dan berkembang Sesuai dengan hukumnya sendiri Dan bukan sebagai sesuatu yang digambungkan secara mekanisme Dan karena itu mungkin segala macam kombinasi Sewenang-wenangnya dari elemen sosial terpisah B. Permis Sosial dan Kelas Sosiologi Kelahiran Sosiologi juga terkait dengan kebutuhan sosial tertentu Sama seperti filsafat, sosial, pencerahan dan pencerminan Pecahnya, tatanan, feodai dan kebangkitan masyarakat Kapilitas baru yang antisipasi dalam banyak cara Agustekomte dan asal-usul dari Sosiologi Positifis Klasifikasi ilmu pengetahuan Pemisahan ilmu-ilmu dari Metafisika dan Teologi Adalah gagasan utama dari metologi positif Komte menurut pendapatnya Sains sejati diceritakan Di tengah menolak pernyataan-pernyataan Yang tidak dapat dijawab Yaitu pernyataan-pernyataan Yang tidak dapat dikonfirmasikan atau dibantah Dengan mengandalkan fakta yang ditetapkan oleh observasi Metode Sosiologi bagian penting dari Sosiologi Komte adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi masyarakat Sementara mentang spekulitas di satu sisi dan ekstrim dan sisi lainnya Komte memperkuat penerapan dalam Sosiologi Observasi dan metode Komparatif dan historis Observasi kata dia merupakan metode utama Investigasi Sosiologi Statistik Sosial Statikis Komte Memberi Sosiologi menjadi dua bagian Yang pertama mempelajari kondisi keberadaan dan hukum berfungsinya satu sistem sosial Yang terakhir mempelajari hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial Statistika sosial adalah teori tatanan sosial, organisasi, dan hormon Komte menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang sama bagiannya Saling berhubungan dan hanya dapat dipahami dalam kesatuan Konsep itu ditujukan langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai produk kontrak antarindividu Kebijakan positif Kelemahan mendasar dari teori Komte menjadi sangat jelas ketika ia beralih dari tesis umum tentang dinamika sosial Dan sangat mempentingkan bagian dari karyawannya itu berbeda dengan metode objektif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran Inti dari pemerintahan yang positif haruslah nilai-nilai subjektif dan pementingan serta cita-cita manusia Karena itu dia mengajarkan metode subjektif dalam politik Salah satunya karyanya katanya mengingat the voice from telah mengambil filsafat dari sains Sedangkan yang lainnya the system of the price valid telah diubah menjadi agama yang lengkap dan definitif Konsep Sosiologi Herbert's Princess Subjek Sosiologi Itu memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau hubungan dengan ilmu sosial lainnya Namun dalam studi of their mindset banyak perhatian untuk kemungkinan keperbanyakan Tempat Spencer dalam sejarah sosiologi kontribusi bagi perkembangan sosiologi dan evolusinya Karya oleh generasi penerus sama kontrak buddhnya dengan karya kreatifnya Naturalisme dalam sosiologi perubahan abad Sekolah mekanik Gengsi metodologi ilmu alam klasik dalam sosiologi dan pengaruh pemahaman mekanisme dunia dan kecenderungan Metarilisme diatasnya paling jelas terlihat di mazhab mekanisme dan merupakan dasar ideologis terbaru bagi yang banyak orang Ternarisme konsep sosiologis yang menyemangkan proses fenomena sosial Sekolah geografis, gagasan sosiologis, perkembangan dari perbandingan global masyarakat di alam menjadi studi khusus Tentang pengaruh berbagai faktor lingkungan, iklim, bantuan, kekayaan alam, dan lain-lain Pada dasarnya, proses dan fenomena sosial yang terpisah pertumbuhan populasi, kekuatan, sistem politik, dan lain-lain Sosiologi, psikologi perubahan abad A. Psikologi dan sosiologi abad ke-19 Pernah baik sebagai stimulus, hipotesis, atau instrumen metodologi tambah Tetapi beberapa sejarah non-marsion menjadi teori evolusi biologis sebagai dasar langsung teori sosiologis mereka Memperlakukan seleksi alam dan perjuangan untuk eksistensi sebagai faktor utama kehidupan sosial Dengan demikian, diubah dari teori ilmu alam menjadi darfelisme sosial Evolusi Evolusialisme psikologi Penjelasan psikologis tentang proses sosial tidak mengharuskan pemutusan langsung dengan ide-ide sekolah evolusi biologis Awalnya itu hanya masalah melengkapi smekmi evolusi mens Dengan mempelajari mekanisme psikologis dari perkembangan dan fungsi masyarakat D. Psikologi rakyat Semua teori yang saya sebutkan Mencari sel tentang sangat sederhana dari perilaku sosial alam jiwa individu Dan di dalam pengertian itu ialah idealiasmi subjektif E. Psikologis kelompok dan teoritasi Pada akhir abad ke-19 menjadi semakin jelas bahwa baik psikologis individu maupun abstrak semangat rakyat dapat memberikan kunci untuk memahami fenomena sosial F. Kelahiran inter-kriolasirisme F. Kelahiran inter-kriolasirisme Di USA merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan mengubah antara psikologis dengan organisme itu berpusat pada interaksi individu F. Kelahiran internasionalisme Orientasi internasionalisme yang muncul di USA merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan menggambungkan antara psikologis dengan organisme itu terpusat pada interaksi dipahami bukan sebagai individu abstrak tetapi sebagai makhluk sosial yang termasuk dalam kelompok sosial Tertentu dan dengan masyarakat memberi jalan pada gagasan sejarah Struktur dan fungsinya Struktur dan fungsinya, proses dan mekanisme, dan antar pribadi dibahas secara rinci Struktur dan fungsinya Struktur dan fungsinya